eh ayo makan bareng kalian adalah istri pertama dari si jeki olip pas meetingnya ini betul ah kok berantem halo temen temen balik lagi di kucing cemara jadi video kali ini aku sudah bersama dengan si jeki temen temen ya ayo cek kamu kok sekarang hula hulu gitu ya sesuai judul ya kali ini kita akan menemukan si jeki dengan istri barunya waduh tapi btw ini bukan istri baru punya aku ya temen temen ya maksudnya tuh gini ini tuh dia pacak sama si jeki gitu kan ya istilahnya mau di meetingin sama si jeki nah sebenernya aku tuh gak pernah promosi soal pacak ini di channel kucing cemara ataupun di ig ataupun di sosmed sosmed lain ya cuman banyak yang request gitu kan ya temen temen ya kalau misalnya mau pacak gimana yaudahlah gak apa-apa yang penting kucingnya bebas kutu sehat terus ya intinya gak ada jamur juga lah kayak gitu makanya yaudahlah daripada si jeki tidak tersalurkan birahinya terus selain itu juga ya si jeki kan kemarin habis kehilangan istri keduanya yaitu adalah si jejek makanya aku pikir-pikir yaudahlah aku pacain aja si jeki gitu ya nah kayak gitu intinya ya soal pacak memacak di kucing cemara terus disini ya ternyata istri dari si jeki ini eksotik short hair juga temen temen ya nanti kita bakal kenalkan istri baru si jeki dengan si jeki kira-kira reaksinya gimana ya dia itu lebih memilih istri lamanya atau lebih memilih istri barunya waduh ini bukan istri baru sih istri sementara gitu temen temen ya karena paling seminggu disini habis itu dia balik ke owner nya ya mirip-mirip kayak Sadewa sama Ben lah ya tapi kalau Sadewa sama Ben kan join grid kayak gitu oke yuk langsung aja kita lihat istri baru dari si jeki ya sekarang disini aku sudah bersama dengan olive gak pake fried chicken ya waduh olive fried chicken dong ya jadi ini namanya olive temen temen ya dia adalah kucing eksotik short hair satu ras sama si jeki gitu temen temen ya oke dia dateng tuh tadi malem kurang lebih jam 8 jam 9an kayak gitu ya dan waktu awal dateng dia itu cukup friendly juga sama si jeki jadi dia tidak marah-marah ya biasanya kalau kucing lagi kenalan kan marah-marah tapi dia enggak dia santai aja terus gak lama dari situ ya karena pas itu udah jam 12an aku balik ke rumahku ternyata aku dikirimin sama si firman gitu kan ternyata mereka sudah naik-naikan tapi dari jam 12 malam sampai siang ini ya si firman, masweri, dio, aku ataupun yang lainnya itu tidak mendengarkan suara teriakan si olive ini temen temen ya jadi kemungkinan besar dia udah dinaikin tapi dia belum berhasil mengencus gitu temen temen ya nah kenapa aku bisa pastiin dia udah dinaikin yang pertama aku udah dikirimin videonya tapi kalau misalnya aku tampilin nah males temen temen ya karena youtube tuh kayaknya agak sensitif sekarang sama perinian hewan ya jadi gak aku tampilin nah terus disini kalian bisa lihat sendiri ini adalah bekas dari gigitan si Jackie temen temen ya ini kayak ada petak-petak kayak gitulah jadi kemungkinan besar si siapa namanya ini olive ini udah dinaikin si Jackie kayak gitu nah ini ternyata lodoknya tuh udah keluar ya temen temen ya gak biasa sih emang kalau kucing yang pignose-pignose tuh pasti cepet banget keluar lodoknya ini aku mau bersihin dulu ya menggunakan eye cleaner tentunya nah ini yang udah dibersihin ya ini yang belum nih sebelah kanan belum nih ya ini lodoknya kalian lihat nih kotor banyak banget nih dulu ini aku mau bersihin lagi lumayan bersih lah ini kita kotokkan dulu ya untuk lodok-lodoknya nih ya nah nih banyak banget anjiri tapi dia untungnya tuh anteng temen temen ya tidak yang ngereok-ngereok gitu loh si olive nih kita cabut dulu ya iya iya uh cabut bulunya nah sekarang kita potongin kuku dulu ya ini udah bersihin tadi mohon maaf gak jadi tak liatin waktu bersihin pakai kapas ya jadi kita langsung potongin kuku dulu ya nah ini penting banget dikarenakan nanti kalau mereka lagi mating gitu kan takutnya aduh bentar 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 takutnya nanti saling mencakar kalau kukunya tidak dipotongin nanti malah ada yang terluka gitu oke ya Allah olive olive fried chicken nah kalian tau gak sih olive fried chicken tuh makanan khas Jogja kalau kalian ke Jogja makanan khasnya ya olive fried chicken gitu hehehe yang sini yang sini ini betulnya kukunya panjang-panjang banget nih temen-temen ya oh tuh tuh bentar bentar sini kaki belakang yuk tadi tuh waktu aku bersihin kupingnya lumayan kering juga temen-temen ya kupingnya ya kayak ada kotoran kering itu oke udah selesai nah ini sudah selesai untuk treatment-treatmentnya ya sekarang kita akan temukan si olive ini dengan si Jeki temen-temen ya kira-kira reaksi si Jeki gimana cek cek ujimu cek ujimu cek ujimu cek lho kamu gak doang nih ha waa ayoloh hmm dikasih sekelebatan sekelebatan gitu tuh bikin dia ini temen-temen ya bikin dia langsung mencari-cari gitu kenapa Jek apa abis meeting tadi menggeh-menggeh mas Jeki Jeki kenapa menggeh-menggeh nih kecapean apa ya jangan-jangan ya coba ya jadi si Jeki sama si siapa namanya olive ini meetingnya tuh ada di ruangan belakang sini temen-temen ya atau di ruangan yang dulu karantina tapi kan sekarang udah gak ada kucing yang di karantina jadi aku bisa jadiin ruangan perzinaan gitu temen-temen ya nah sekarang si Jeki sama si olive kan berhubung lagi aku mau bikinin konten jadi karena disitu ruangannya tuh kayak gemah gitu ya suaranya makanya disini aku taruh sini aja ya biar suaranya lebih enak didengar lah ya kalau aku bikin video disana tuh langsung gemah gitu apa sih Jek kamu menggeh-menggeh kenapa ha habis ngapain kamu sama si olive nah sekarang ya si Jeki sama si loli bertemu gitu ya eh lol pujuhmu udah pujuhnya kei kei telan kei kei wah langsung disamperin dong namuk akhirnya deh kita lihat ya reaksi si olive fried chicken ketika bertemu dengan loli lelele malah garuk-garuk disitu tuh ini kenapa kelipet nih kita bentarkan dulu ya bentar dong gak bagus nih iya 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 nah dah tuh ketemu tuh ini ada si Jeki adalah suamimu tuh kayaknya akur jadi si loli ini memang terkenal akur ya temen-temen dengan istri-istri si Jeki yang lainnya ini si Jeky nya masih menggeh-menggeh nih kenapa Jek kenapa Jek kenapa Jek kenapa Jek tuh ujungmu Jek ujungmu reuni Jek tuh dideketin dia hmm mau lagi Jek kamu udah kecapean masih minta jatah lagi ngawur kan Jeky wessah istirahat Jeky coba coba kita sampein ini tuh dia tuh si olive nya itu friendly banget temen-temen ya jadi gak marah-marah gitu kalau dideketin padahal ini baru aja tadi malem tuh dateng gitu gak mau si Jeky nya nah cara cepat untuk mengakurkan kucing yang baru kenal itu menggunakan liquid snack ya temen-temen makanya kita coba kasih liquid snack mereka berdua gitu tapi sebenernya mereka ini gak akur ya tapi gak apa-apa biar makin akur gitu ya oh iya BTW liquid snack ini harganya cuma 3 ribuan kalau kalian mau beli langsung aja cek link di deskripsi eh olive tapi gak tau sih doyan apa enggak sih semoga aja doyan oh doyan dong Ceky wah eh ngamuk ngamuk dia mas nih eh eh makan bareng kalian si olive nya gak mau temen-temen ya si olive nya gak mau si olive nya gak mau nih eh malah mencotot nah 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 kalau tak kasih langsung gini dia mau temen-temen ya cuman kalau misal tak barengin Jeky kayaknya gak mau tuh langsung buang muka dia kalau Jeky datang langsung buang muka nyam 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 kayaknya seneng banget dia makan liquid snack nih nyam 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 oh ya BTB ya si Jeky ini tuh gak tau kenapa ya dia itu ini kotor temen-temen ya padahal atasnya masih besi tapi ini kotor kan jadi kita mandiin aja yuk si Jeky nya karena ya kalian tau sendiri kayak gini lah nih misal nanti kawin kan nanti takutnya sini mah kotor ya lebih baik kita mandiin dulu aja deh yuk kita mandiin si Jeky nya nah sebenernya ya eh Jeky udah pakai air hangat pun kamu masih aja mencak-mencak jadi sebenernya bagian atasnya si Jeky ini masih bersih temen-temen ya cuman masalahnya bagian bawahnya yang kotor yang ini nih kalian lihat tuh tapi kan gak mungkin ya kita mandiin aja cuman bagian ininya aja ya kan harus semua juga gitu ya ada kadung telas gitu mas agak sekalian nah si Jeky itu sekarang mending sih temen-temen ya gak bersihkan untuk bagian atasnya jadi dulu itu setiap 3 hari sekali itu pasti mandi sekarang udah seminggu nih temen-temen ya dia gak mandi masih bersih makanya yaudahlah ya gak apa-apa udah seminggu gak mandi juga jadi kita mandikan si Jeky oke ya sekarang kita pakaiin the greaser dulu temen-temen ya tentunya kita akan disemprotkan kesini ya ini karena biang masalahnya tuh disini temen-temen ya eh kenapa sih Jeky kotormu tuh cuman disini Jeky kenapa Jeky ini tuh apa sebenernya Jeky hiteng-hiteng ini gila nih Jeky jadi biasanya kalau buat ngilangin yang hitam-hitam di latu-latu gini ya temen-temen ya aku kasih dulu gini kan terus habis itu aku tinggal nih aku diemin dulu ya entah bersihin bagian depan entah bagian mana gitu kan nanti habis itu biasanya aku singkat gitu latu-latunya karena kalau gak disingkat dia tuh tidak bersih gitu temen-temen kotor loh Jeky deloan loh deloan tuh airnya padahal bagian atasnya tuh bersih bagian latu-latunya dulu astaga latu-latumu tuh memproduksi apa sih Jeky? kok bisa seperti itu Jeky? nih kotor juga nih Jeky bagian depan nih ini harus dibabat nih untung Jeky ini mandinya aman sih tidak yang terlalu mencak-mencak gitu ya kalau yang mandi yang mencak-mencak wah ribet sekali gitu oke nah ini ya temen-temen ya sekarang kita sudah merendam si Jeky dan kalian akan melihat latu-latu yang sangat amat glowing gitu ya udah gak mending lah ya ini nanti kita bersih lagi di step sampo temen-temen ya oh ini masih bisa dikelotok tapi udah gak saya hitam tadi lah ya latu-latu si Jeky oke ini aku mau bilas dulu habis ini kita ganti ke step sampo kita sampoin si Jeky nya habis ini nanti kita akan rendam lagi ya temen-temen ya tapi rendamnya lebih lama kita akan coba ya apakah si Jeky bisa santai dulu gak sih ketika di rendam wih Timmy marah-marah Timmy mau mandi kita bersihin dulu ya habis ini kita rendam oke kita akan rendam kita akan rendam kita akan rendam kita akan rendam si Jeky nya dia bisa gak sih ya jembalik gitu kayak si Tomang waktu itu ini busanya jadi banyak banget ya kalau pakai gini perlukah kita jual kayak gini yang di Kucing Cimana Store ya Kucing Cimana Store adalah toko kapitalis ya temen-temen ya yang menjual semuanya gitu bahkan spons aja dijual gitu padahal beli di luar bisa sih oke sekarang kita akan balik apakah Jeky bisa wah gak bisa teman-teman gak bisa tidak bisa ya Cek janji gak dibalik lagi ya ya gak bisa cuma Tomang yang bisa temen-temen ya Ceky tidak bisa etap tidak bisa Ceky tidak bisa wuuuuh ini mandi busa oke kayaknya tidak ada yang unik dari si Jeky mandi temen-temen ya karena dia tidak bisa dibalik seperti si Tomang jadi kita skip aja sampai si Jeky nya selesai mandi sekarang aku udah ada di ruangan perzinaan versi 2 ya jadi ruangan perzinaan versi pertama itu adalah di rumahku yang sana gitu oke nah ini sekarang si Jeky sudah kembali lagi bersama dengan si Olive Red Chicken gitu dan ini dia ya si Jeky sekarang udah agak bersih tuh kalian bisa lihat mukanya dan sekarang Jeky agak gembulan ya tuh ya Jeky nah ini nanti si Jeky sama si Olive Red Chicken ini bakal tinggal di sini ya temen-temen ya pas matingnya ini betul ah kok berantem kalian kenapa kalian berantem seperti itu karena muka si Jeky melas banget lagi sabar ya Jeky ya tuh ngamuan tapi BTW si Olive Red Chicken ini mukanya mirip banget loh sama Jeky loh lucu juga ya coba dijual bisa aku aduk nih ya temen-temen ya pengen ya aku tuh sebenernya gak ada rencana ya buat mengadopsi kucing lagi gitu ya yang persia yang bisa aku matingin sama si Jeky cuman belum nemu yang pas mas kemarin ada sih ya yang aku tunjukin di video Ketri Lindo Haji itu cuman masalahnya itu bukan eksotik short hair pengen ku ya yang kayak si eh 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 kok gua lakon ini gua lakon gua lakon gua lakon jadi pengen ku tuh kayak si ini ya temen-temen ya si Olive Red Chicken siapa ini mas siapa ini mas ada yang masak sob guys ada yang masak sob guys yang segini guys gila ya ini tadi tuh mau closing temen-temen ya tiba-tiba aku menggium aroma-aroma sob gitu jadi terganggu gitu ya langsung terdistract gitu ya oke kayak gitu temen-temen ya next mungkin aku bakal tunjukin perkembangannya ya mungkin nanti kalo misal si siapa Olive Red Chicken berhasil hamil juga ya nanti aku bakal minta izin gitu kan buat bikin video anaknya gitu ya karena penasaran juga sih si Jackie kan selama ini belum pernah mating yang sama-sama eksotik short hair kayak gimana gitu kan hasilnya kan aku belum pernah nyoba gitu nanti misal mereka berhasil aku pengen nyoba gini lah ngelobi orangnya buat minta izin oke nah kayak gitu kalo kalian mau apa ya istilahnya pacak sama Jackie kalian bisa langsung aja DM instagramnya kucing cemara bilang aja bang mau pacak sama Jackie gitu nanti aku kasih tau untuk prosedurnya ya kurang lebih itu aja temen-temen untuk video kali ini kalo kalian suka jangan lupa di like komen dan subscribe dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari